poster buat di feeds instagram karena instagram itu kotak biasanya gue pake ukuran 15 cm nah ini udah langsung di create aja oke, nah kita nanti bakal bikin yang kayak gini, world health day contoh poster ya guys nah, untuk ini kan masih kosong nah biasanya kalo gue tuh pertama pasti gue bakal masukin ini, color palette jadi warna-warna ini yang bakal gue pake selama bikin poster nah ini jadi patokan warna juga, biar warna kita nyambung dan bagus, nah terus selanjutnya apa? selanjutnya itu langsung gini kita clicking it sorry ya, nah jadi ini yang background, kita pastiin kliknya di background ya nah terus pilih ini solid color nah kita pilih dari si warna yang ini oke, nah ini terang banget kan terang banget, gue gak suka gue tuh sukanya yang kayak soft-soft gitu warnanya jadi pasti opacity-nya gue kecilin dari 100% jadi 20% kayak gini nah terus selanjutnya apa? biasanya karena ini simple ya gue bikin circle ya circle besarnya boleh 1200px kali 1200px guys kayak gini nah warnanya karena ini pink kita pake warna ini lagi nah sip kayak gini ya guys nah ini kita atur biar penempatannya tuh bagus nah karena ini lagi-lagi terlalu terang kita opacity-nya kecilin jadi 30 aja jadi 30 yang penting tuh dia kayak ada pattern-nya dan gak terlalu kosong nah terus apalagi ini yang paling penting biasanya gue masukin logo icon ini yang kayak gini nah ini gue dapet dari freepeg.com kalian bisa download disana untuk cari illustration yang free nah terus kita masukin aja illustration ini yup kayak gini ya guys nah terus baru kita habis itu masukin tulisan-tulisan sesuai sama yang kita mau nah ini kita gedein dulu ya kayak 48 gitu terus warnanya oke dari sini warna biru tua terus untuk font-nya kalau gue pake yang lobster ini untuk font juga sama kalian kalau misalnya gak ada font yang lucu-lucu gitu kalian bisa download di google.font itu juga gratis dan banyak banget pilihannya ini world health day nah ini kita taruh di tengah-tengah oke nah karena ini terlalu plain gue biasanya nambahin shadow atau bayangan gitu tapi gue nambahinnya dengan cara yang mudah yaitu dengan duplicate layer oke terus setelah duplicate layer kita pilih semua gitu terus warnanya kita ganti jadi warna orange nah terus kalian lihat disini kan ada dua world health day yang satu warna biru yang satu warna orange nah yang warna biru ini kita pindahin ke atas dan kita balik lagi ke yang warna orange terus kita pindahin dia kayak ngebentuk bayangan gitu jadi lebih gampang guys bikin bayangannya terus nambahin font lagi di bawah tulisan world health day ini gue bakal pake font yang gue bakal pake font yang lebih kecil ukurannya 18 terus kita pake fontnya aperture nah terus baru kita ketik 7 april ya misalnya april 2020 nah ini warnanya juga diganti jadi warna ini biar keliatan lebih senada gitu nah udah kayak gini bisa tambahin lagi bentuk dukungan misalnya hashtag support nurses and midwives kayak gini ini kita pindahin lagi ke tengah kayak gini terus karena disebelah sini kayaknya masih kosong ya ini kita bisa klik di ellipse ini terus disininya kita klik kanan kita duplicate layer lagi terus langsung kita dragging aja kasih dulu disini biar keliatan lebih ada aksennya gitu untuk ngedelate si shape yang ini kita klik disini terus kita delete nah sip nah abis itu gimana cara nge-save-nya contohnya yang ini ya yang ini kita file kita save as nah disini yang p kan save as type-nya photoshop nah ini kita ganti pake jpeg atau png terserah terus kita ganti deh namanya sesuai yang kita mau baru kita save gitu guys si 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 Terima kasih.